Dijadikin pesmol. Wah, asyik itu. Jago banget tuh bikin pesmol atau pepes. Asyik itu. Disuruh pulang sama Mimi. Ah, gak mau. Mau nyerok aja. Mime, amputnya pengen kekondangan. Disuruh siap-siap. Gak mau ah, males. Bilangin Mimi ya, biar dimarahin. Bilangin aja, seneng aku dimarahin. Dasar pengaduan. Dan, mendingan kamu teh pulang aja. Hah, gak mau. Aku mau nyerok ikan. Eh, kamu tuh ya bikin dadan jadi bandel. Lah, salah saya apa? Cuma ngajakin si dadan nyerokin ikan itu salah. Itu bandel. Ah, engges lah. Udah, kita ke sungai aja. Oh, ke sungai? Wow, amazing. Dariin aja teh. Ih, Nini kan melarang dadan berdua sama aku. Di mana kampung? Emang kenapa? Ya, gak boleh aja. Harus ada alasan dong. Ih, kamu mau bawel. Udah, yuk. Kita kasih tau Mimi. Yeay, dapet ikannya. Ya. 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 Ya, pulang. Hanya nyari ikan cuma buat makan. Nah, itu dia tuh anak-anak orang kaya yang mau kita culik. Yang cewe atau yang cowok, Kang? Mana-mana aja. Nah, penting anak orang kaya. Terus kapan kita mau menculiknya? Eh, nanti. Kita harus rencanakan dulu. Kayak program pemerintah, waih, pasti direncanakan. Eh, segala sesuatu teh harus direncanakan. Kalau enggak, gak akan sukses. Oh, gitu dong. Ini ngasih tuh. Nih, Pipi kan bilang. Kalau kita harus kerja mandiri, kenapa Mimi ngelarang dadan untuk kerja cari ikan? Hei, Kang Uma bukan kerja. Kau malah seneng-seneng. Emang gak boleh kerja sambil seneng-seneng? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Ya gak boleh aja. Saya teh gak suka. Udah, kamu mending pulang. Jangan bergaul lagi sama dia anak kampung. Kau.